Aduh, lagi-lagi Depok masuk dalam dasar kota paling intoleran di Indonesia Lebih miris lagi nih, tahun ini Depok menempati posisi paling buncit Sebagai kota dengan tingkat toleransi terendah dari 94 Artinya, tahun ini peringkat Depok justru menurun dibanding tahun sebelumnya yang menempati posisi 93 Pemeringkatan ini dikeluarkan oleh setara institut, lembaga yang secara rutin melakukan kajian terkait tingkat toleransi di Indonesia Depok menempati posisi buncit dengan skor 4,010 Di atasnya, di peringkat 93 ditempati oleh kota Cilegon dengan skor 4,193 Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Ismail Hasani Tingkat toleransi suatu kota sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan wali kotanya Katanya visi, kebijakan, dan keberpihakan wali kota tercemin dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan Dan juga cara dia memimpin secara sosial dan birokratis Nah, Ismail juga bilang kualitas kepemimpinan politik wali kota sangat berpengaruh pada tren penurunan atau peningkatan perisiwa intoleransi di suatu kota Depok sih emang punya rekam jejak lama ya soal toleransi Contohnya nih, tahun lalu terjadi penggerudukan sebuah kapel di jalan Bukit Cineraya Gandul Saat itu sejumlah warga setempat mendatangi rumah ibadah umat Nasrani Mereka melakukan penggerudukan dan mengintimidasi umat Nasrani Lucunya nih, wali kota Depok, Muhammad Idris, malah membantah adanya penggerudukan di kapel itu Idris bilang warga cuma ingin ngeliat-liat situasi aja di sana Emang selama beberapa tahun belakangan, Depok sering dinobatkan sebagai kota dengan skor indeks toleransi yang rendah Lucunya nih, meski udah berkali-kali masuk ke dalam daftar kota intoleran, Depok terus menampik temuan itu Kayak tahun lalu nih, Muhammad Idris yang menyangkal hasil laporan setara institut itu Idris bilang hasil riset setara institut nggak sesuai sama realita yang ada di kota Depok Dia juga bilang Depok adalah kota damai dan toleran Aduh, keras kepala banget ya wali kota Depok ini Bukannya bercermin, malah dia ngebantah temuan itu Makanya, tingkat toleransinya pun jadi tambah jeblok Yuk warga Depok, kedepannya pilih pemimpin yang lebih pro-toleransi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!